Polres Bojonegoro merilis hasil operasi pekat Semeru yang digelar selama dua pekan terakhir, periode Mei hingga Juni 2022. Selama gia tersebut, petugas berhasil menangkap 146 tersangka dari 129 kasus kriminal. Di antaranya sebanyak 12 kasus perjudian dengan 23 tersangka. 8 kasus prostitusi dengan 8 tersangka, 12 kasus premanisme dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang. Selain itu ada sebanyak 97 kasus peredaran miras dengan tersangka sebanyak 98 orang, serta 8 kasus narkoba dengan 12 tersangka. Selain menangkap ratusan tersangka, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti di antaranya 340 botol miras, 1 unit mobil dan 7 motor, sejumlah senjata tajam, 3,4 gram sabu, 100 butir obat keras, serta beberapa lembar dokumen dan senjata tajam. Selain itu ada pula beberapa set pakaian dan sejumlah handphone senilai jutaan rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh tersangka harus menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan petugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk perjudian, kita mengamankan mengungkap 12 kasus dengan jumlah tersangka 23 orang. Sasaran berikut yang berhasil mengungkap adalah terkait dengan prostitusi. Jumlah kasusnya ada 8. Ada yang sebagai mucikari, ada yang murni PSK-nya, jumlah tersangka diamankan 8 orang. Kemudian peremanisme ada 12 kasus dengan jumlah tersangka 17 orang. Kemudian miras ada 97 kasus, jumlah tersangka ada 98 orang. Kemudian jumlah barang bukti, selama operasi ini yang berhasil kita amankan. 3,4 gram narkotika jenis sabu, kemudian 100 butir obat keras berbahaya, kemudian 340 botol miras. Bukat ini totalnya di 146 orang, dengan kasus 129.